Namun ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Karena ada begitu banyak orang yang gak siap ketika pegang kelimpahan. Mereka belum punya jabatan tinggi aja, udah arogan, sombong. Mereka belum punya uang banyak aja, sudah kikir dan susah membagi. Mereka baru saja dipercayakan perkara yang kecil aja, sudah susah sekali untuk ekselen. Jadi ada begitu banyak faktor yang membuat Tuhan menahan supaya sudah tidak jatuh di dalam dosa. Nah kita akan belajar hari ini bagaimana prinsip hidup dalam kelimpahan. Saya mau ajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Matius 14. 14 sampai 21. Ketika Yesus mendarat, Yesus melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Wah, saya senang sekali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kata belas kasihan itu artinya begini, ingin menolong. Kata belas kasihan itu artinya ingin berbagi. Kata belas kasihan itu ingin membantu. Jadi waktu Yesus melihat orang banyak, dia ingin sekali menolong. Makanya ayat berikutnya, Yesus langsung bergerak dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, Guru, tempat ini sunyi dan hari mulai kelap. Surulah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu. Mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Wah, Yesus yang punya belas kasihan sudah menyembuhkan. Lagi sibuk-sibuknya Yesus nolong, murid-murid ganggu. Berkata, hari sudah mulai kelap. Gue lapar, gue pengen makan. Tapi suruh mereka pulang. Suruh mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Yesus geleng-geleng kepala. You egois sekali. You mau makan, diem-diem. Tapi lo gak mau bagi kepada mereka. Itu sebab Yesus berkata, tidak. Sebelum mereka pulang, mereka harus kenyang. Mereka harus puas. Kamu harus beri mereka makan. Murid berkeleng-geleng. Enggak, kita gak punya apa-apa. Kemudian seorang daripada budi Yesus bernama Andreas berkata, Ayat 17, jawab mereka. Yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ekor ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput supaya tertib. Dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus mengada ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kata kenyang di sini, di dalam bahasa asis, puas. Kata puas di sini artinya bukan cuma kenyang tapi nikmat. Banyak orang makan gak nikmat. Banyak orang makan nikmat tapi gak kenyang. Saya paling kesel kalau makan di Jepang. Karena semua makanan di Jepang nikmat tapi gak banyak. Selanjutnya dikit-dikit. Kenapa sih saya setiap kali pergi ke semua rumah makan di Jepang? Selalu kursinya dikecilin, dipas-pasin. Oh ternyata mereka punya filosofi. Mereka harus berhenti makan 80% saat mereka kenyang. Makanya kalau Anda nonton siaran TV di Jepang, 60% rata-rata siaran tentang makanan. Tapi kenapa mereka nonton tentang makanan gak gemuk-gemuk? Karena mereka punya prinsip 80% kenyang. Nah Yesus waktu membagi-bagikan makanan, mereka sampai 100% kenyang dan nikmat. Wow. Luar biasa sekali pemberian Tuhan. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian add 20 bagian B. Orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh yang ikut makan. Kira-kira 5.000 laki-laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mungkin pada waktu itu ada sekitar 12.000 orang yang makan kenyang sampai puas. Nah kita akan belajar bagaimana prinsip Tuhan bisa mempercayakan kita kelimpahan. Karena bagi Tuhan gampang sekali untuk menyatakan kelimpahan, mengandungkan kelimpahan kepada setelah. Namun masalahnya apakah setelah siap untuk menerima hal itu?